Hidup sulit gak membuat keluarga ini berpangkut tangan dan mengasihani diri. Seperti istri bapak, mak cicih. Yang melah dengan akhirnya, dikerubungin juga dagangan bapak. Tapi mereka cuma beli 500-2000 rupiah. Kongsir, kongsirnya mantap, kongsirnya maknyus. Bagiku gak sebanding dengan beban pikulan yang ditanggung bapak. Sudih gimana, Pak? Pendapatannya usaha, gak. Agak emas kan. Enggak emas kan untuk usaha? Iya, cuma sehari pendapatan paling besar 40. Haru habis, kalau gak habis, 30. Modalnya? Modalnya sebanyak 22 ribu, pendapatan 30 ribu. Berarti cuma 8 ribu. Cuma 8 ribu. Karena gak makan sehari gitu, Pak? Makan. Makan sehari. Gak makan sehari gitu? Enggak, Pak. Pas-pasar usaha ini. Gak apa? Ada yang hari ini ada, yang besok gak ada. Jari-jari lagi. Kenapa bisa? Setelah-setelah begitu aja. Satu pelajaran penting yang patut kucontoh. Hidup sulit gak membuat keluarga ini berpangkut tangan dan mengasihani diri. Seperti istri bapak, emak cicih, yang rela bekerja apapun untuk meringankan beban suami. Sekarang aku diajak ke tempat emak biasa mengais riski. Setapak demi setapak, setiap langkah emak dipenuhi harapan. Akhirnya udah sampai juga di pasar setelah perjalanan jauh dari rumah emak ke sini. Kita udah nyampe kan, emak ya? Iya. Mau ngapain, emak, kita di sini? Mungut plastik. Mungut plastik? Iya. Ini buat apa nih? Buat plastik. Buat plastik? Iya. Jadi gimana ini nih? Masuk. Dimasukin? Iya. Nah, dimana nih sekarang kita mau mungut ya? Tuh, di situ. Di mana? Situ? Iya. Di situ. Eh, emak. Ternyata emak mencari sesuap nasi dengan cara seperti ini. Oh, yang kayak gini-gini nih? Iya. Masih kecil juga gak apa-apa. Emak tadi kenapa plastik yang kayak gini-gini, emak? Ya, Pak Aji. Iya, iya, iya. Ini nih, emak. Ambil, emak. Nah, ini kayak gini-gini, emak. Nah, ini kayak gini-gini, emak. Iya, iya. Ini kenapa pasti plastik yang putih sih, emak? Iya. Kalau plastik itu gak laku, emak. Laku juga. Plastik botolakua gitu boleh, emak? Iya, botolakua. Boleh. Ini gak laku ya ini, kayak gini ya? Oh, onis. Mata emak cukup jeli melihat secuil harapan dalam sampah yang berserakan. Tak terkecuali, gerobak ini pun emak singgahi. Bukan hanya plastik, kardus-kardus bekas juga emak pungut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.